Wajib dianggap tidak bersalah Kedua, bahwa Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah membuat senjata M16A1 maupun M4 karbin Yang ketiga, bahwa Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah menerima senjata M16A1 maupun M4 karbin Yang keempat, bahwa Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah mencoba memperoleh senjata M16A1 maupun M4 karbin Kemudian yang kelima, Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah menyerahkan atau mencoba menyerahkan tidak pernah memuasai senjata M16A1 maupun M4 karbin Kemudian selanjutnya, Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata M16A1 maupun M4 karbin Selanjutnya, Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah menyimpan senjata M16A1 maupun M4 karena senjata tersebut ada di Aceh, ada di Kodak ada di dalam peti Kemudian, Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah mengangkut apalagi menyembunyikan senjata M16A1 maupun M4 karbin Selanjutnya, bahwa Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan redak apalagi senjata M16A1 maupun M4 karbin Kemudian, terakhir, bahwa Mayor General TNI Purnalawan Sunarco tidak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh melakukan dan tidak turut serta melakukan perbuatan atau terlibat kericuhan dalam aksi masa pada tanggal 22-23 Mei 2019 sebagaimana dimaksud dalam surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direkturati Nabi Dana Umum nomor B garis miring 58-5A.subdit 1 Romawi garis miring 5 Romawi garis miring 2019 garis miring Dit Tipidum perihal pemerintawan dimulainya pendidikan tertanggal 18 Mei 2019 11 bahwa perlindungan HAM merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah negara hukum sehingga segala sesuatunya harus berandaskan pada kepentingan HAM asal separa tugas tidak bersalah merupakan salah satu jenis HAM yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM bahkan asas hukum ini diadopsi oleh pers melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik sebagai penoman dalam melakukan kegiatan jurnalistik penghormatan terhadap asas peraduga tidak bersalah dalam praktik pers bukanlah merupakan tindakan yang berlebihan terhadap seorang tersangka atau berdakwa akan tetapi asas ini tetap diperlukan untuk menghindari adanya trial by the press sehingga pers nasional benar-benar mampu menghasilkan pemberitaan yang berimbang dan bersifat tidak memihak bahwa di Indonesia dikenal asas hukum peraduga tidak bersalah pengertian daripada asas peraduga tidak bersalah setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindakan atau perbuatan pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti didapati dalam persidangan pengadilan yang netral tidak berpihak dan terbuka untuk umum dengan hak menyampaikan ledoy atau pembelian diri dengan bebas, layak, dan cukup pembelian tersebut dilakukan sendiri atau melalui kuasa hukum dan kemudian ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selanjutnya bahwa kami advokat Sinopati 08 sangat prihatin dengan penangkapan para punai rawan TNI maupun Polri mereka seumur hidupnya telah berjuang dan rela berkorban jiwa raganya demi NKRI sebagaimana janji prajurit komando dan mereka para punai rawan TNI Polri tidak mungkin melanggar sumpah dan janji anggota TNI Polri dan Polri demikian penjelasan dari kami untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya Jakarta 31 Mei tim kuasa hukum mayor general TNI Purnailawan Sunako advokat Sinopati 08 tertanda rekan general abidin sarjana hukum master hukum tertanda KPA Ferry Firman Nurwahyu sarjana hukum tertanda asosiasi sarjana hukum master hukum selaku sekjen daripada Atokan Sinopati 08 terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih